Aku mohon cobalah untuk mengerti Sangat penting bagiku untuk mengetahuinya Ini benar-benar penting Tuhan tahu kan aku datang ke India untuk mencari ayahku Sejak aku datang ke India, aku sudah mencari-cari ayahku Aku telah menanyakan orang-orang sehingga aku mendapatkan suatu petunjuk Sejak aku dewasa, aku hanya ingin mengetahui siapa ayahku, di mana dia tinggal Dan kenapa dia menalatarkanku, ini penting bagiku Karena aku sangat rindu cintanya seumur hidupku Karena dia ayah kandungku Aku ingin tahu di mana dia berada Aku mohon tolong katakan Tuhan Kalau kau mengetahui sesuatu tentang ayahku atau ibuku Tolong katakan padaku Tolong jangan diam saja Tuhan Tolong, tolong katakan siapa dan di mana dia berada Tolong katakan aku mohon Kau akan tahu semuanya Dan aku berjanji Segera memberitahumu Itu artinya Tuhan tahu siapa ayahku Ada apa rahasia? Kenapa kau diam saja? Kalau kau lama membuat keputusan, maka kita akan melewatkan kesempatan itu Tugas melewatkan banyak resiko Dan waktu kita tidak banyak Nanti di saat malam tiba bilorani Dan di saat bayangan kita meninggalkan kita Aku hanya manusia Manusia yang mencari peluang Untuk bisa Menyelamatkan kehidupanku Tuhan sidik suamiku Sudah banyak membantu dan mendukungku Dan aku juga selalu mendukungnya Tapi aku tidak bisa lagi mendukungnya saat ini Karena aku dalam masalah besar Aku mohon maaf Aku minta maaf suamiku Kau harus meninggalkan dunia ini Kau harus meninggalkan semuanya Jika kau hidup Hidupku dalam masalah Jadi kau harus meninggalkan dunia ini Kau tidak boleh tinggal di dunia ini lagi Kau harus pergi untuk selamanya Kau harus pergi suamiku Wow, Razia Seperti itulah Razia yang sebenarnya Aku salut padamu, Razia Apa yang Tuhan ketahui tentang dia? Dimana dia? Kenapa dia tidak menemuiku selama ini? Apa dia tahu aku putrinya Dan aku ada di sini? Apa yang Tuhan tahu tentang ayahku? Bisakah Tuhan membantuku menemuinya? Kapan bisa menemuinya, Tuhan? Nanti di acara resepsi Zoya Suamiku ingin mengatakan sesuatu padanya tentang ayahnya Tapi sebelum itu terjadi Kita sudah harus membunuh dia Aku ingin tahu sekarang juga siapa ayahku Aku ingin tahu tentang ayahku sekarang juga Ayahmu memiliki suatu tanggung jawab Yang harus dipenuhinya Tapi aku berjanji padamu Pada acara walimamu nanti Kau pasti akan bertemu dengannya Semoga Allah merahmatimu dengan kebahagiaan Tuhan bilang apa tadi? Aku bilang Kau pasti akan tahu semuanya tentang dirimu Dan juga tentang ayahmu Keluargamu dan semua orang Janjiku akan kutepati nanti Pada acara walimamu Dan aku pastikan kalau ayahmu Pasti akan menemukan dirimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!